Shalom, Bapak-Ibu Saudara Kita meneruskan studi kristalisasi kita Dan sekaligus menutup Ini kitab Amsal Kita tidak usah terlalu banyak dulu Kita ambil tema-temanya Karena sebenarnya kitab Amsal ini Hampir seluruh tema dalam kehidupan sehari-hari itu Dibicarakan di sini Baik persahabatan, mengenai harta Mengenai karakter-karakter manusia Mengenai hikmat tentunya Jadi hari ini kita ambil saja tema terakhir kita Yang ke-6, yang ke-7 Itu temanya tentang kesetiaan Kita lihat dulu istilah Ibrani untuk setia ini Karena kesetiaan itu sangat penting Dalam konteks perjanjian lama disebut di situ Istilah Ibraninya aman ini artinya Dapat dipercaya atau setia Itu ada 97 kali muncul Dalam seluruh kitab perjanjian lama Dan dalam perjanjian baru Istilah Yunan ini pistos Ini juga muncul 67 kali Ini artinya setia juga Atau dapat dipercaya Atau dapat diandalkan Nah sifat setia atau karakteristik kesetiaan ini Itu sebenarnya merupakan karakteristik daripada Elohim Elohim kita itu adalah Elohim yang setia Yang dapat dipercaya Dan dapat diandalkan Dia memegang perjanjiannya ya Turun-temurun Bahkan dikatakan segal sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan Artinya sampai tuntas sampai selesai Paulus juga berkata Ia yang telah memulai pekerjaan yang baik diantara kamu Akan meneruskannya sampai pada akhirnya Artinya Kalau setia itu Tuhan tidak akan putus di tengah jalan Pekerjaannya dia akan tuntaskan sampai selesai Yesus juga di kayu salib mengatakan It is finished Sete less time Itu istilah Yunaninya artinya Completely complete Perfectly perfect Artinya selesai 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 Sempurna sempurna sempurnanya Dan lengkap selengkap-lengkapnya Jadi tidak ada tersisa Sedikitpun yang tidak diselesaikan Ini adalah sifat kesetiaan itu Mari kita melihat dulu Kemuncuran daripada istilah Setia ini atau aman ini Dalam kitab ansal Ini hanya sekitar 11 kali lah ya Setia atau kesetiaan itu muncul Kita akan Saya akan baca dengan cepat Tidak usah kita buka alkitabnya Tapi kita lihatlah Kesetiaan atau kesetia itu Dikaitkan dengan apa saja Ya di dalam kitab ansal ini Ini dulu ya kita mau ini ya Kita mau lihat ya Yang pertama Dikatakan dalam ansal 2 ayat 8 Dikatakan jalan orang yang setia Di pelihara Tuhan Jadi jalan kehidupan orang yang setia itu Ada dalam pemeliharaan Tuhan Kemudian yang kedua Ada perintah juga ya Supaya jangan meninggalkan kesetiaan Amsal 3 ayat 3 Kemudian Amsal 11 ayat 13 Itu dikatakan orang yang setia Menutupi perkara Artinya tidak membongkar-bongkar perkara Sehingga membangkitkan perdebatan Perbatan atau keributan Begitu ya Kemudian keempat Amsal 12 ayat 22 Itu orang yang setia dikatakan Berkenan kepada Tuhan Amsal 13 ayat 17 Mengatakan duta yang setia itu Mendatangkan kesembuhan Ketusan maksudnya yang setia itu Kemudian Yang pasal 14 ayat 5 ayat 22 ayat 25 Dikatakan Orang yang setia itu pertama Tidak berbohong Yang kedua Merencanakan hal yang baik Merencanakan yang baik Dan yang ketiga Dikatakan menyelamatkan hidup Selanjutnya yang kedelapan Ini yang sangat penting Saya rasa Yang ketujuh dulu Yang bapak Pasal 16 ayat 6 Dengan kesetiaan Kesalahan diampuni Ini dikaitkan dengan soal pengampunan Kesetiaan itu Kemudian Pasal 19 ayat 22 Dikatakan disini Sifat yang Dinginkan dari seseorang Adalah kesetiaannya Jadi kalau seseorang itu Karena ini betapa pentingnya Setia itu Sehingga Dikatakan Sifat yang Dinginkan dari seseorang itu Bukan kepincarannya dulu Pertama ya Bukan soal kegesitannya ya Atau apanya Tapi kesetiaannya dulu Ya Kemudian yang ke sembilan Dikatakan Amsal 26 Malah dikatakan begini Orang yang setia Siapa yang menemukannya Karena termasuk Sangat jarang lah ya Makanya dikatakan Orang yang setia itu Siapa yang menemukannya Karena Ternyata jarang sekali Orang yang setia Ya Kemudian Amsal 28 Dikatakan disini Kasih dan setia Melindungi raja Dan yang terakhir Amsal 25 ayat 13 Dikatakan Pesuruh yang setia Menyegarkan Hati Tuhannya Nah kita lihat disini Sifat setia itu Dalam kisah Amsal Hampir dihubungkan dengan Banyak aspek lah Dalam kehidupannya Tapi yang intinya Dua hal ini Yang kita renungkan ya Yang di pasal 19 ayat 22 Dan pasal 20 ayat 6 Dikatakan disitu Sifat yang diinginkan Dari seseorang itu Sebenarnya kesetiaannya Ya Dan Dikatakan Orang yang setia itu Siapa menemukannya Betapa langkahnya Istilahnya Sangat jarangnya Diketemukan Orang yang setia Yang kalau dikasih tugas Tuntas selesai Ya Setia ini bisa Jadapan Tuhan Dia Dalam membangun hubungan Dengan Tuhan Dia tuntas Dia setia Dalam tugas-tugas Yang dari Tuhan Dia setia Ataupun secara Horizontal Dengan manusia Dia juga setia Ya Nah Kita akan melihat dulu Orang yang setia Ini contoh lah ya Dari perjanjian lama Kita ambil aja Contoh satu Musa itu Yang setia Ya Kemudian dari perjanjian baru Nanti kita lihat juga Paulus Yang seorang yang setia Supaya kita tahu nanti Bahwa kesetiaan Seseorang Bukan berarti Bahwa orang itu Sempurna Atau dalam hati Tidak pernah Berbuat kesalahan Bahkan nanti kita lihat Musa Ya Itu catat Tiga kesalahan Musa Ya Bahkan ada yang Yang membuat dia Dia tidak masuk ke Tanah perjanjian Ya Sudah dulu ya Kita lihat Tapi itu artinya Musa tetap Dinilai oleh Tuhan Dalam bilangan 12 ayat 7 Dikatakan Musa itu Seorang yang setia Dalam Segenap rumah Tuhan Ya itu Tuhan Sendiri yang bilang begitu Ini kasusnya Perempuan Kusi Kita tahu ya Waktu itu Harun Dengan Miriam Ini abangnya Ini sebenarnya Kekeluargaan ini Urusan keluarga ini Ya Karena Musa Mengambil lagi Perempuan Kusi Ya Kusi itu Keturunan dari Ham Kalau kita tahu Nuh itu punya anak Sem Ham dan David Ham ini kan yang dikutuk Oleh Nuh Ya karena kasus itu Yang telanjang itu Nah Sementara Israel itu Dari Sem Ya Jadi ditegorlah Sebenarnya Ditegorlah Musa ini Oleh Miriam dan Harun Itu semua kakaknya Dan abangnya Musa Ya secara kekeluargaan Tidak apa-apa Itu kan menegor Kok kamu mengambil Perempuan dari Keturunan Ham Ya Sementara kita ini kan Keturunan Sem Itu tidak apa-apa Ngomong Ketegoran seperti itu Tapi sayangnya Harun dan Miriam Udah nyinggung-nyinggung Soal pelayanan Musa Dalam tegorannya itu Ya dikatakan Apa emang Tuhan Hanya bicara Kepada Musa Ya Nah ini Udah Udah lain lagi Jadinya Jadi sudah menyinggung Soal pelayanan Ya Memang dari ketiga orang ini Ya Harun Abangnya ini Miriam Kakaknya ini Ini yang dipilih Tuhan Itu Musa Ya Memang Miriam dan Harun Dipakai Tuhan juga Tapi bukan berarti Ya secara Ministri Ini Musa yang Katakanlah Yang dalam otoritas Seperti itu Nah ketika Miriam dan Harun Menegor Soal perempuan Kusi Tapi dia menyinggung Soal pelayanan Nah Tuhan membela Musa Bukan Tuhan membela Perilaku Musa Yang mengambil perempuan kusi Ya bukan itu Tapi Ministri Musanya Yang di Yang dibela Tuhan Soal begitu ya Ini kan Kamu gak takut Tegor Ini Musa Seorang yang setia Dalam segenap rumah Dalam ministrinya Musa itu Dia setia sekali Ya Disuruh membangun kemahkut itu Kita tahu Bagaimana Musa Dengan detail Dia mengapa Sesuai dengan contoh Kan dikasih lihat dulu Contohnya di atas gunung Ya Baru dia bikin Setia dia Enggak ada sedikit pun Dia berinisiatif sendiri Atau Atau Melakukan Sesuatu dengan Pikirannya sendiri Enggak begitu Jadi Tapi disini tetap Suatu kesalahan lah Ya Bagaimanapun Harun dengan Miriam kan Tahu ya Adiknya ini kan Dan Tegorannya itu Mengenai perempuan musir Pasti berdasar lah Ya Dan memang Musa Diam Makanya Memang dia salah Disitu ya Yang kedua Kalau kasus Dipora Ya Istrinya ini Musa Ketika Musa Mau datang ke Mesir Nah disitu Kalau kita lihat Keluaran Pasal 4 24 Disitu Disitu Tuhan Dia bawa istrinya Dan juga Dipora Dibawa anaknya Gerson Anaknya Kayaknya putaran keduanya Itu Dibawa Musa Dan di satu tempat Tuhan Beriktiar Disitu dikatakan Untuk membunuh Musa Kadang-kadang Kita bingung Kenapa Apa maksudnya Kok Musa Mau dibunuh Tama Tuhan Nah kemudian Si Pora Mengambil langkah Dia bikin Pisau batu Di kerat Di sunat Anaknya itu Dikenakan pada Musa Dikenakan Kamu pengantin darah Sebagainya Tapi sebenarnya Intinya Dari cerita itu Bahwa Musa itu Telah mengabaikan Perjanjian sunat Ya Dengan tidak Menyunat anaknya itu Ya Entah apapun Alasannya Kita gak tahu Karena si Pora itu kan Orang Imam Bapaknya itu Gitrol Itu Imam Dimidian Bukan orang Israel Tapi bagaimanapun Musa bertanggawab Seharusnya dia Memelihara Perjanjian Sunat itu Musa gak Tidak pelihara Dan Tuhan Hampir membunuhnya Ini kesalahan Musa yang Cukup hatal juga Yang gak Memelihara perjanjian Tapi selamatkan Musa disitu Oleh tindakan Si Pora Kemudian yang ketiga Ini yang lebih Lebih ini lagi Dia Kasusnya itu Ada di bukit batu Waktu itu Israel Ini adanya Ada di Bilangan ya 20 Atau 12 Disitu Itu tahu Ceritanya Orang saya Laik kekurangan air Marah-marah Gak sungut Musa disitu Dikatakan Mas pun Dia pahit hatinya Dia gak jaga Gak jaga hati Sehingga dia teledor Dengan kata-katanya Disitu Musa Pukul Bukit batu Itu dua kali Tapi kata-katanya Kasar ya Hai orang-orang Durhaka Apa perlu kami Ngeluarin Air dari batu ini Jadi Musa itu Merepresentatifkan Tuhan Seolah Tuhan Sedang marah Padahal Nggak Di saat itu Tuhan tidak marah Kepada orang Israel Jadi Musa Salah Merepresentatifkan Tuhan Itu Sebabnya Tuhan bilang Engkau tidak menguduskan aku Kalau engkau marah Ya marah aja Tapi jangan Tapi engkau ini kan Sebagai Representatif aku Jadi kalau engkau marah Nanti orang Israel Membayangkan aku marah Ya Kudus itu artinya Memisahkan Engkau memisahkan aku Dengan dirimu Ya Kira-kira begitu ya Teguran Tuhan Tapi Akibatnya Ini Di masa dan Meriwa itu Itu Musa gak boleh masuk Ya Ketanah perjanjian ya Nah ini Kesalahannya Menurut saya Cukup lumayan lah Ya Tapi Di balik Tiga kesalahannya Musa itu Tetap Musa Dinilai Tuhan Sebagai Seorang yang setia Dalam Seluruh rumah Tuhan Bahkan Musa ini Sebenarnya bagi orang Israel itu Seperti bapak bangsa itu ya Karena dia yang melahirkan Israel sebagai suatu bangsa Dan membawa Israel ke gunung Sinai Dan mengikat perjanjian dengan Yahweh Untuk menjadi umat Tuhan Jadi Bagaimanapun Posisi Musa Luar biasa lah ya Setia lah ya Tapi bukan berarti tidak salah Jadi makanya Kesetiaan ini Sekalipun itu Karakteristik yang Yang sangat diinginkan dari seseorang Yang sangat jarang ditemui Tapi bukan berarti orang yang setia itu Orang yang Tidak pernah salah Atau Atau Sempurna Begitu ya Oke Nah mari kita melihat Di dalam perjanjian baru ya Perlu kita melihat Ini Paulus Contohnya ya Paulus juga Dinilai Seorang yang setia Karena di dalam Dua Timur itu Suratnya yang terakhir itu Paulus bilang kan Aku telah mencapai Garis akhir Aku telah mengakhiri Pertandingan yang baik Aku telah memelihara iman Ini sebenarnya ungkapan lain Daripada orang yang setia Ya Mencapai garis akhir Memelihara iman Mengakhiri Pertandingan yang baik Dia tidak putus di tengah jalan Ya Paulus itu Mengikut Tuhan itu habis Sampai titik terakhir ya Dia selesai ya Dan Paulus bilang Tinggal rumah kota Aku dapatkan Kira-kira begitu ya Nah tapi bukan berarti Paulus juga seorang yang Tidak pernah Menaukan kesalahan yang Kesalahan dalam mendengar suara Tuhan Contohnya beginilah Ya kita lihatlah Akhir daripada kehidupan Paulus itu Ketika dia Dari Asia itu Dia mau ke Jerusalem Ya Disitu Lukas mencatat Bahwa murid-murid Berbisik kepada Paulus Supaya Jangan pergi ke Jerusalem Ya Tapi disitu Paulus tidak mendengarkan Suara murid-murid Yang adalah sebenarnya Suara kebisikan roh kudus Dia dengan begitu semangat Mati pun di Jerusalem Aku rela Nah yang jatuhnya dia Tidak mati ya Malah dia dibawa Akhirnya sampai di penjara di Roma Ya Nah Jadi Paulus pun Di akhir kehidupannya Melakukan kesalahan Dan Lukas tidak mencatat lagi Pelayanan Paulus Setelah dari penjara Roma Kalau kita baca dikit Separatu 28 itu Itu Lukas mencatat Bahwa Paulus Dua tahun Dia cukup bebas disitu Dalam penjara itu Dia bisa Ngerima orang Dia bisa beri tangan Kerajaan Sorza Dia bisa beri tangan Pengajar Tuhan Yesus Ya Selama dua tahun itu Dan stop Lukas tidak mencatat lagi Pelayanan Paulus Ya Nah Sebenarnya Paulus itu Banyak ahli percaya Dia masih dibebaskan Karena begini Dibebaskan Dan Paulus melayani Di pulau kereta ya Menulis surat itu Satu dua Timotius juga Ya Karena di dalam Surat penggemalan Biasanya dibilang itu ya Itu Disitu ada pergerakan Pergerakan Paulus Yang tidak cocok Dengan Dengan yang Ditulis Dicatat dalam Kisah para Rasul Sehingga Dan yang paling Alasan yang paling kuat Kalau menurut saya juga itu Bahwa Di dalam dua Timotius itu Itu surat terakhir Paulus Dia dalam kondisi Di penjaranya Dalam kondisi yang sangat Tidak bebas Tinggal nunggu Fonis mati lah Ya Itu sekitar tahun 67 Masehi Menurut tradisi Dia matinya dipenggal Oleh zaman Kaisar Nero itu Ya Tapi ketika Di kisah Parasul 28 Itu Paulus bebas Ya Bisa menerima Siapa saja Dia bisa beritakan Kerajaan sorga Menajar tentang Tuhan Yesus Jadi sangat beda Ya Jadi surat 2 Timotius itu Itu pemenjaraan Paulus Yang kedua Di Roma Jadi antara Pemenjaraan yang pertama Dan yang kedua Itu Paulus masih keliling Bahkan dia melayani Pulau kereta Di situ Yang meninggalkan Piktus Supaya Piktus Melakukan pekerjaannya Di situ Jadi Pelayanan Paulus Tetap ada Tapi Cukup anehnya Lukas tidak catat itu Ya Ini barangkali Sama seperti kasih Dalam Barnabas ini Barnabas itu Waktu itu Berselicihkan Dengan Paulus Soal Markus itu Barnabas Pelayanan dia ke Siprus Bawa Markus Tapi pelayanannya Tidak dicatat oleh Lukas Karena Karena disitu Dalam kasus Barnabas Konflik Barnabas Dengan Paulus Kayaknya Jemaat itu Berpihak ke Paulus Ya Karena Paulus Yang diutus Barnabas dibiarkan Dia bukan berarti Barnabas tidak melayani Tuhan Tidak apa Tapi Tidak bisa lagi Dijadikan contoh lah Istilahnya begitu ya Pelayanannya Barnabas itu Yang di pulau Siprus ya Nah Disini Paulus juga Ada kesalahan dia Sehingga Ya tidak kebetulan ya Lukas Dibimimiro Kudus Untuk tidak mencatat lagi Pelayanan Paulus Antara Pemenjarannya di Roma Yang pertama Dengan yang kedua itu Yang kemudian dia Mati disitu Mati-martir Nah Jadi Paulus juga Seorang yang Tidak Sempurna Dalam hati Walaupun dia katakan Aku ini Tawaran roh Ya Keisus itu adalah Hidupku Ya Aku gak Aku gak tahu Dari mana Bagaimana roh akan Menentukan hidupku Dari kota ke kota Aku gak tahu Aku pun gak peduli Dengan Nyawaku Yang penting Aku mencapai garis akhir Tapi tetap Dia melakukan kesalahan juga Ya Tapi Bagaimanapun juga Paulus adalah seorang yang setia Ya Karena Dua teman Sesu itu Itu ungkapan orang yang setia Sampai akhir itu Aku telah mencapai Garis akhir Ya Aku telah memelihara iman Aku telah Mengakhiri Pertandingan yang baik Jadi setia itu Bukan berarti Orang harus sempurna ya Atau tidak Melakukan kesalahan Oke Mari kita aplikasikan dulu sebentar Dalam perjalanan baru Ada banyak nih Soal-soal kesetiaan Khususnya kita ambil aja lah Yang Yang di Karena kita semua akan menghadap Tahta pengadilan Kristus Ya Ini ada Perumpaan Matius 24 25 Itu soal Pembicaraan hamba yang setia itu Ya Yang satu Setia dia memberi makanan Ya Kemudian yang Ini Perumpaan Matalenta Yang 25 Itu juga Hamba yang setia Ya Dikatakan yang setia Tuhan bilang begitu ya Kemudian dalam Wahyu 17 Ayat 14 Itu juga Dikatakan di sini Para pemenang itu Adalah orang yang dipanggil Dipilih Dan setia Dan setia Satu lagi Ya Jadi kesetiaan ini merupakan Apa ya Poin penting ketika nanti kita menghadap Tahta pengadilan Kristus Ya Ini semuanya memang kasih karunialah ya Orang bisa setia itu Karena gini Ada seorang yang meneliti Meneliti Istilah Faith Bahasa Inggris itu dengan Faithful ya Setia Dengan Faith Ya Karena ini Istilahnya kan pistos Kalau Setia Setia itu ya Kalau Iman Itu pistis Ya Ini seorang yang Ahli batal Dia melihat bahwa Ini Sama ini sebenarnya Orang yang setia Adalah orang yang beriman Jadi Faithful Faith is faithful Ya Iman adalah Kesetiaan Nah Jadi Orang yang Beriman Iman itu sebenarnya Energi Kristus yang Masuk Dianugerahkan Tuhan Di dalam batin kita Ya Ketika kita lahir baru Diberikanlah hayat Kristus Itu sebenarnya Energi Kristus Yang memampukan kita Untuk percaya Untuk melakukan tendang Tuhan Untuk setia Dan sebagainya Itu anugerah Ya Jadi orang yang Dan itu bertumbuh Hayat Kristus itu dalam batin kita Bertumbuh Jadi Kesetiaan itu juga Sesamakan iman Bertumbuh juga Itu semua kasih karunia Kita diselamatkan oleh iman Bukan iman kita Tapi iman Kristus Yang dianugerahkan Kepada kita Jadi Kalau dibilang Kesetiaan Orang yang setia itu Adalah apa ya Itu orang yang mendapat Kasih karunia Tuhan Sehingga dia bisa setia Karena pada dasarnya Orang kadang setia itu Makanya di kitab Amsal Susah sekali Cari orang setia itu Ya Banyakan orang penghianat Begitu ya Jadi Kesimpulannya apa Kesimpulannya Kesetiaan itu Adalah iman Dan itu bertumbuh Dan itu Kasih karunia Tuhan Jadi kalau Kita mendapat Kasih karunia Tuhan Maka kita menjadi Orang yang dipanggil Dipilih Dan setia Dan karenanya Kita akan mengakhiri Pertandingan kita dengan baik Kita akan mencapai Garib syahir Dan kita akan memelihara iman Haleluya Amin Terima kasih telah menonton